Hai ini hari ketiga atau hari keempat deh saya bikin WCO Belgium jadi pakai media air aja bukan daunnya berkerut kurang air tapi karena kutumbungannya rontok satu persatu bahkan yang belum makar pun rontok lalu saya bongkar media tanamnya dan ketahuan kalau akarnya kena cendawan eh berjamur jadi merah rot rot gitu jadi ini airnya saya kasih campuran vitamin B1 tapi setelah saya perhatikan dalam beberapa hari enggak menolong saya nggak ngarepin akar baru tapi ngarepin yang akar merahnya ini eh sembuh tapi enggak ternyata enggak bisa jadi saya mau rendam pakai fungisida pakai diten ini dia saya kira cuma dua akarnya yang merah yang pink gitu itu ternyata kok jadi banyak ya dan bawah daunnya gimana ya kasar kayak bergaris-garis gitu ini spikenya udah saya potong karena saya mau konsentrasi memulihkan penyakitnya dulu saya mau rendam fungisida dulu semuanya aku pakai diten serbuknya 2 gram untuk satu liter air rendam 15 menitan sampai setengah jam deh setengah jam kelamaan 15 menit aja 10 sampai 15 menit dan semoga nanti akarnya jadi membaik kembali tahun lalu dua angkrek bulan yang saya terima sebagai hadiah juga mirip kayak begini yang warna hitam sama kuning nah akhirnya mati karena saya telat ngebongkarnya saya tunggu-tunggu sampai bunganya selesai dulu berbunga masa berbunganya habis eh enggak taunya daunnya lama-lama dalam beberapa hari rontok semua dengan jadi kuning dan rontok kalau ini akarnya masih banyak daunnya juga banget jadi saya bikin terbalik dulu kayak begitu soalnya khawatirnya ada air yang tertampung di bagian daunnya di bagian pangkalnya ini nanti kalau ada di sini malah bikin busuk nah jadi supaya akarnya kena angin-angin dulu saya mau dibiarin 24 jam begitu posisinya nih kalau kamu punya pakis bisa juga sih diikat di pakai saya sebenarnya punya cuma saya lagi mau mau ngeliat perubahan ininya akarnya ini kan kena cendawan dia jadi kalau udah sehat bisa diikat di pakis kalau di WCO juga bisa tapi saya mau lihat perubahan akarnya dulu ini soalnya disakit kena rot rot segitu kena cendawan jadi saya rendam sekitar 15 menitan dalam fungisida di ten oh iya fungisidanya kalau udah dibuat itu buat sekali pakai ya jadi tidak bisa dipakai untuk yang lainnya nanti tertular penyakit antara tanamannya terus enggak boleh disiramkan ke tanaman lain juga dibuang jadinya kalau ada sisi empat bulannya saya taruh di ruang tamu ini belum 24 jam ya baru setengah hari tuh yang kemarin pink taruh tempat terang deh sekarang udah nggak pink lagi yang yang rot rotnya dia jadi putih gitu yang bagian tengah tuh ya nanti sore kalau udah 24 jam saya mau taruh ke media tanamnya lagi atau saya taruh atau saya pakai media air WCO Belgium saya lanjutin jangan kena matahari langsung akhirnya berhasil deh menghilangkan rot rot pada angkret bulan hari kedua setelah dikasih antifungi ini tuh udah nggak kelihatan lagi kan pinknya cuma ini sih tipis nih ini tipis banget nah daunnya bagus malu udah ada numbuh ketuk belum tuh udah hilang pingnya rot rot udah hilang jadi saya mau taruh di air dulu udah dikasih campur vitamin B1 mau coba eh water kultur buat angkret jadi mau pakai WCO Belgium semoga hasilnya bagus anggrek bulannya setelah semalaman diangin-anginkan taruh di pot yang ada bolongannya tapi nggak pakai media sama sekali jadi diangin-anginkan terus saya taruh air lagi airnya saya kasih vitamin B1 terus keesokan harinya saya lihat ya akarnya berubah jadi mulai keping lagi warnanya berarti penyakitnya masih ada di situ dan saya lihat ada yang mulai hitam akarnya tuh busuk ya mulai hitam hmm katanya lagi aku baca di forum kalau nggak ada fungisida bisa pakai baiklin juga direndamnya cuma dosisnya saya nggak tahu dan saya harus cari baiklinnya dulu berarti sebenarnya fungisida yang saya pakai juga itu kan fungsinya sama tapi ya namanya coba ya mencoba menyelamatkan anggreknya ya kayaknya saya rendam fungisida lagi aturan dembakelin lagi terus yang ingin-anginkan lagi sampai akarnya tidak berwarna pink lagi tinggal satu sih yang warna pink atau tunggu deh coba saya lihat dulu ya ini kena cendawan enggak hilang-hilang tuh masih sama terkan lama-lama jadi busuk gitu yang warna pink itu akarnya ya udah deh kalau udah busuk ya berarti nanti semoga lepas nggak mempengaruhi anggreknya akar yang lainnya sih karena yang akarnya hijau pun ada sekitar lima ada enam tujuh nih satu yang keluar ini saya biarkan aja supaya nyerap dapat makanannya dari udara akar udara supaya berfungsi sebagai akar udaranya udah besok saya mau rendam pakai fungisida lagi deh atau cari baiklin ke supermarket ada nggak ya di Jerman sini sekarang serius selamat menikmati